Kepolisian sektor Sungai Gelam Resor Moro Jambi terus melakukan upaya penjagaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukumnya. Polisi gencar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan tidak membakar lahan secara ilegal. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran lahan rawan terjadi di wilayah hukum Polsek Sungai Gelam Resor Moro Jambi. Salah satunya seperti kebakaran lahan pada pekan lalu di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Lahan kosong milik masyarakat seluas 3,5 hektare yang terletak berbatasan dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit Luda terbakar. Beruntung, api berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, dan Polri. Guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Polsek Sungai Gelam kini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, polisi juga turut mensosialisasikan maklumat Kabulda Jambi terkait sanksi tegas bagi setiap pelaku pembakaran lahan. Kanditreskrim Polsek Sungai Gelam, Ibda Hendrik Setiawan mengatakan, setiap pelakukan hutlah dapat dihancang hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar rupiah. Hendrik menjelaskan, terdapat 3 desa di Sungai Gelam yang berpotensi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yakni Desa Tangkit, Desa Sungai Gelam, dan Desa Ladang Panjang. Kami dari Kosek Sungai Gelam, tentunya kami memberikan himbaan kepada warga masyarakat Desa Sungai Gelam, yaitu untuk sosialisasi dan melaksanakan himbaan melalui desa, melalui pihak Babin Kanti Mas, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Untuk pelaku pembakaran lahan, untuk sanksi, yaitu dari maklumat Bapak Kapolda Jambi, salah satunya yaitu pasal 188 KUHP, dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dan Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999, tentang kehutanan, yaitu pasal 78 Ayat 1, yaitu dengan denda maksimal 15 miliar rupiah. Titik yang rawan itu banyak? Untuk sementara di Sungai Gelam ini titik yang rawan salah satunya Desa Sungai Gelam, Desa Ladang Panjang, dan Desa Tangkit. Itu menjadi perhatian khusus ya? Itu untuk menjadi perhatian khusus, dan sementara ini tim terpadu, tim gabungan antara Manggala Agni, BBPD, Polri, TNI, terus melakukan patroli dan melakukan himbaan dan sosialisasi. Saat ini jajaran kepolisian sektor Sungai Gelam terus intens melakukan patroli dan sosialisasi ke masyarakat agar peristiwa kebakaran lahan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Moro Jambi, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.